Gigi adalah salah satu jenis struktur yang bisa ditemukan di dalam rongga mulut. Bagian gigi yang terbenam di dalam rahang disebut akar gigi, sementara bagian gigi yang muncul ke permukaan disebut dengan mahkota gigi. Mahkota gigi tersusun atas dua jenis senyawa, yaitu dentin yang ada di sisi dalam, kemudian email yang terdapat pada sisi luar mahkota. Sementara akar gigi hanya dibangun oleh matriks dentin saja, tidak ada email yang ditemukan pada akar gigi. Di tengah matriks dentin yang menyusun akar gigi dan mahkota, terdapat rongga yang disebut dengan pulpa. Pulpa ini menjadi tempat terdapatnya pembuluh darah dan syaraf. Akar gigi bisa tunggal, seperti misalnya pada gigi seri, atau bercabang, seperti misalnya pada gigi gerah. Dentin yang menyusun gigi itu tersusun atas 70% mineral yang disebut dengan hidroksil apatit, 20% kolagen, dan 10% air. Jadi kandungan mineral yang terdapat di dalam dentin cukup tinggi, sehingga dentin ini memiliki struktur yang keras. Sementara email, yang melapisi permukaan luar mahkota gigi, itu tersusun atas 98% hidroksil apatit. Beberapa mineral lain yang bisa ditemukan di dalam email, diantaranya adalah strontium, magnesium, flour, dan timah. Oleh karena itu, struktur email lebih keras dibandingkan dengan struktur dentin, karena email mengandung mineral yang lebih tinggi dibandingkan dengan mineral yang terdapat di dalam dentin. Bahkan, email itu merupakan struktur yang paling keras yang bisa ditemukan di dalam tubuh. Lebih keras dari dentin, jauh lebih keras dibandingkan dengan tulang. Gigi merupakan salah satu jenis turunan ektoderm. Jadi, salah satu jenis turunan dari ektoderm adalah gigi. Proses perkembangannya diawali dengan terjadinya induksi induktif oleh sel-sel mesenkim. Terhadap lapisan epidermis yang ada di atasnya. Sel-sel mesenkim yang berfungsi menginduksi pembentukan gigi berasal dari neural crash. Jadi, ketika sel-sel mesenkim berinteraksi dengan sel-sel epidermis yang ada di atasnya, maka lapisan sel-sel epidermis akan berproliferasi, memperbanyak diri. Kemudian, tumbuh ke arah dermis. Membentuk struktur yang disebut dengan enamel organ. Nanti, kemudian enamel organ ini yang akan membentuk satu jenis sel yang disebut dengan ameloblast. Ameloblast inilah yang kemudian mensintesis dan mensekresikan email yang menyusun lapisan terluar mahkota gigi. Sementara sel-sel mesenkim tadi akan berdiferensiasi menjadi papiladermal, kemudian menghasilkan satu jenis sel yang disebut dengan odontoblast. Odontoblast ini yang berfungsi menghasilkan dan mensekresikan dentin yang menyusun akar gigi dan mahkota gigi. Jadi, pada saat gigi berkembang, itu terjadi di dalam lapisan dermis. Jadi, mahkota gigi yang berkembang dari enamel organ itu, prosesnya terjadi di dalam lapisan dermis. Nah, setelah mahkota gigi sempurna terbentuk, maka gigi ini akan meninggalkan lapisan dermis menuju ke permukaan. Nah, sebelum meninggalkan lapisan dermis, bagian akar gigi mulai terbentuk. Nanti kemudian akar gigi itu akan tertanam pada lapisan tulang yang ada di bawahnya. Jadi, pada proses perkembangan gigi, bagian gigi yang pertama terbentuk adalah mahkota. Setelah mahkota terbentuk sempurna, gigi akan meninggalkan lapisan dermis menuju ke permukaan. Sebelum meninggalkan dermis, nanti akar gigi akan mulai terbentuk. Bagian gigi yang paling terakhir berkembang adalah sementum dan ligamen periodontal. Sementum dan ligamen periodontal ini berfungsi mengikatkan akar gigi pada matriks tulang tempat gigi tersebut tertanam. Berdasarkan cara gigi berikatan dengan tulang tempat dia berada, gigi bisa dibagi menjadi tiga tipe. Ada gigi yang akar giginya tertanam pada rongga tulang yang cukup dalam, sehingga ikatan antara akar gigi dengan tulang tempat dia berada sangat kuat. Nah, gigi yang seperti ini yang dikenal dengan gigi tekodon. Gigi tekodon ditemukan pada spesies krokodilia. Gigi juga bisa tertanam di dalam cekungan tulang yang agak dangkal. Sehingga ikatan antara akar gigi dengan tulang tempat dia tertanam tidak sekuat dengan ikatan gigi yang ada pada tipe tekodon. Karena cekungan tulang tempat akar gigi tadi tertanam agak dangkal. Nah, gigi yang seperti ini yang disebut dengan gigi akrodon. Gigi akrodon ditemukan misalnya pada ikan. Ada juga gigi yang hanya melekat pada tulang tempat dia berada. Jadi, hanya sisinya saja, hanya salah satu sisinya saja yang terikat pada sisi tulang tempat dia berada. Nah, gigi yang seperti ini yang disebut dengan gigi pleurodon. Gigi pleurodon ditemukan misalnya pada ular. Gigi juga bisa dibagi berdasarkan permukaan mahkotanya. Ada gigi yang permukaan mahkotanya halus, seperti misalnya pada gigi hiu. Ada yang permukannya kasar. Pada gigi hiu, permukaan mahkotanya kasar, ujungnya runcing, dan dasar mahkotanya bergerigi. Ini yang disebut dengan gigi hiu. Ditemukan misalnya pada spesies hiu, Carcarinus acronotus. Sementara, mahkota gigi yang beralur, memiliki banyak alur, terentang dari dasar mahkota hingga ke ujung, itu disebut dengan gigi labirintodon. Karena permukaannya kasar, membentuk alur-alur yang mirip seperti labirin. Sehingga tipe giginya disebut dengan labirintodon. Ada juga spesies yang bentuk mahkotanya berubah. Bentuk mahkota ketika masih dalam keadaan larva berbeda ketika hewan tersebut sudah dewasa. Pada salamander, spesies abistoma gracil, bentuk mahkota giginya ketika masih dalam bentuk larva, ujungnya meruncing seperti ini. Nah, ketika dia selesai bermetamorfosis, kemudian menjadi dewasa, nanti ujung giginya akan bercabang. Kemudian cabang-cabang tersebut tidak runcing, tapi dia agak membulat. Nah, ini ditemukan pada ambistoma gracil. Struktur mahkota giginya berbeda antara larva dengan bentuk dewasanya. Gigi juga bisa dibagi berdasarkan ketinggian mahkotanya. Gigi manusia dan babi mahkotanya pendek. Sehingga disebut dengan gigi brachidon. Sementara gigi kuda mahkotanya tinggi. Gigi yang mahkotanya tinggi disebut dengan gigi hypsodon. Gigi juga bisa dibagi berdasarkan permukaan atas mahkotanya. Pada hewan-hewan omnivora, permukaan atas mahkota giginya membulat. Nah, gigi ini yang disebut dengan gigi bunodon. Sementara pada hewan-hewan perisodactilia, hewan-hewan yang berteracak tunggal seperti kuda, keledai, dan tapir, permukaan atas mahkota giginya tidak membulat, tapi berbentuk seperti pematang yang datar. Gigi yang seperti ini disebut dengan gigi lofodon. Gigi lofodon. Nah, sementara pada hewan-hewan hewan-hewan artiodactilia, hewan yang berteracak banyak, seperti misalnya kambing dan sapi, permukaan atas mahkota giginya tidak membulat, tidak berbentuk seperti pematang datar, tapi melengkung. Jadi membentuk seperti cekungan, mirip seperti bulan sapit. Nah, gigi yang seperti ini, yang disebut dengan gigi selenodon. Gigi selenodon. Ditemukan pada hewan-hewan artiodactilia, seperti kambing dan sapi. Gigi juga bisa dibagi berdasarkan jumlah jenis gigi yang terdapat di dalam rongga mulut. Pada hewan-hewan vertebrata tingkat rendah, jenis gigi yang terdapat di dalam rongga mulutnya bentuknya sama semua. Jadi semua gigi yang ada di dalam rongga mulut tersebut bentuknya sama semua. Nah, gigi yang seperti ini, yang disebut dengan gigi homodon. Nah, pada sejumlah tetrapoda, seperti misalnya mamalia, jenis gigi yang terdapat di dalam rongga mulutnya lebih dari satu jenis. Nah, gigi yang seperti ini, yang disebut dengan gigi heterodon. Pada manusia, misalnya, paling tidak ada tiga jenis bentuk gigi. Ada yang berbentuk seperti pahat, seperti misalnya gigi seri, itu berbentuk seperti pahat. Ada yang ujungnya meruncing, seperti misalnya gigi taring. Kemudian ada yang gigi geraham. Nah, gigi yang ini yang disebut dengan gigi heterodon. Jadi di dalam rongga mulut, bentuk gigi lebih dari satu jenis. Pada sebagian besar hewan vertebrata rendah, giginya senantiasa diganti. Karena senantiasa diganti, maka giginya disebut dengan tipe polipiodon. Ditemukan pada sebagian besar vertebrata rendah. Sementara pada sebagian besar mamalia, itu memiliki dua set gigi. Ada satu set gigi susu, dan satu set gigi tetap. Jadi yang pertama tumbuh adalah gigi susu. Setelah gigi susu tanggal, maka gigi susu akan diganti dengan gigi permanen, atau gigi tetap. Oleh karena itu, gigi yang terdiri atas dua set ini, yang disebut dengan dipiodon. Pada hewan-hewan yang tergolong ke dalam kelompok karnifora, memiliki pasangan gigi yang bekerja mirip seperti gunting. Gigi ini biasa disebut dengan karnasial. Jadi pasangan gigi itu satu yang terletak di rahang atas, dan pasangannya terletak di rahang bawah. Nanti pasangan gigi ini yang bekerja mirip seperti gunting. Karena bagian tepi gigi karnasial ini tajam, maka gigi karnasial biasanya cocok digunakan untuk memotong makanan yang strukturnya alat, seperti misalnya urat dan daging. Pada karnis lupus, karnasial itu berupa premolar premolar terakhir yang ada di rahang atas dengan molar pertama yang ada di rahang bawah. Ini adalah gigi karnasialnya. Kalau Anda perhatikan, tepi dari pasangan gigi karnasial ini tajam. Sehingga ketika keduanya bertemu, maka objek yang ada di antaranya, di antara kedua gigi ini, akan terpotong. Karena keduanya bekerja mirip seperti gunting. Pada sejenis serigala, pasangan gigi karnasialnya juga terbentuk dari premolar terakhir dan premolar terakhir yang ada di rahang atas dan molar pertama yang ada di rahang bawah. Gigi juga bisa mengalami modifikasi membentuk struktur yang disebut dengan gading. gading pada gajah yang tumbuh di sisi kiri dan kanan belalai itu sesungguhnya adalah gigi seri yang ada pada rahang atasnya. Jadi, gigi seri yang tumbuh di rahang atas gajah itu tumbuh memanjang membentuk struktur yang disebut dengan gading. sementara pada walrus gadingnya tidak berkembang dari gigi seri tapi dia berkembang dari sepasang gigi taring yang tumbuh di rahang atasnya. jadi beda dengan beda dengan gajah yang gadingnya berkembang dari gigi seri pada walrus gadingnya justru berkembang dari sepasang gigi taring yang tumbuh di rahang atasnya. Sementara pada narwal gadingnya terbentuk dari gigi seri yang ada di rahang atasnya. jadi gigi seri yang ada pada bagian kiri yang tumbuh di rahang atas ini nanti akan tumbuh memanjang ke depan membentuk gading. Pada beberapa jenis hewan ditemukan struktur gigi yang disebut dengan tutkom atau gigi sisir. gigi sisir ini sebenarnya adalah jajaran gigi seri yang tumbuh pada rahang bawah kemudian membentuk struktur mirip seperti sisir. Ini misalnya ditemukan pada lemur pada bandikot dan pada sejenis kanguru yang disebut dengan walabi. Kalau diperhatikan dengan seksama pada oposum dan bandikot jumlah gigi seri yang membentuk gigi sisirnya itu bisa hingga 8 gigi seri. Ada 8 gigi seri yang membentuk gigi sisir pada oposum dan bandikot ini. nah gigi sisir yang seperti ini disebut dengan poliprotodon. Sementara pada walabi jumlah gigi seri yang membentuk gigi sisirnya hanya ada sepasang. Karena hanya ada sepasang maka gigi sisir pada walabi ini disebut dengan diprotodon. Jadi ini poliprotodon ini diprotodon. pada spesies paus yang tak bergigi ditemukan struktur yang disebut dengan belin. Organ ini berupa lembaran-lembaran segitiga yang tersusun atas sat tanduk yang menempel pada rongga mulut bagian atas. Belin berfungsi sebagai filter menyaring air laut yang dikeluarkan dari rongga mulut. Jadi belin itu berfungsi menyaring air laut yang dikeluarkan dari rongga mulut. Jadi saat spesies ini berada di bawah permukaan air dan membuka mulutnya maka air akan masuk ke dalam rongga mulut. Air yang masuk ke dalam rongga mulut biasanya bersama dengan hewan-hewan kecil seperti krustase yang menjadi sumber makanan spesies spesies paus ini. Ketika mulut ditutup kembali dan air yang ada di dalam rongga mulut dikeluarkan melalui celah-celah belin ini, maka hewan-hewan kecil yang ada di dalam rongga mulut tidak ikut keluar bersama air. karena tertahan oleh lembaran-lembaran belin.